di mana dia ada? di pengambilan bikinan kepelakannya makanya saya cocokkan dia menembak beritka ini dua kali kena pahis, kena anji tapi sebarusan dokter mengatakan ada dua tembakannya anji oktani oh sorry sorry berarti dokter anji berarti dokter masri ya nah saya mencocokkan tadi saudara tadi saudari kan tadi ditanya anji ditanya sama yaksa sama majelis tadi saya dengar anji dua kali tembakan di dadanya sedangkan disini kalau kita mencocokkan harusnya kan ditembaknya kena anji dua kali anji menjelaskan gak anji anji wawak lagi 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 Terima kasih. 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 Dokter tadi mengatakan penyidik yang memberikan surat permintaan visur. Itu permintaan visurnya sudah ada nama-nama yang semua. Sudah ada nama. Nah permintaan visur dari penyidik itu berarti kan menjadi tersangka. Padahal mereka ini tidak ada kasus apa-apa sebelumnya. Tidak ada kasus. Tidak ada kasus terus kau tahu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. imjian meaning. Tidak ada kasusnya, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. , Maksud saya, ini kan kejadian yang menjadi saksi, ini kan sama polisi, sama pola ini kan berisi 6 pengawal ini kan kita minta Pertanyaan saya, kok bisa ada permintaan visum Sedangkan tidak ada yang 6 orang ini, masa secepat itu langsung dibikin Kalau bisa, tadi kan beliau berdua berkata, bahwasannya bisa foto-foto dan video yang ada direkam di rumah sakit Bayangkara Bisa diberikan, yang merupakan rahasia itu, bisa diberikan di pengadilan Saya minta kepada pengadilan yang mulia, majlis hakim, untuk agar dari pihak pendekat hukum, jaksa dan majlis hakim untuk mengeluarkan juga foto-foto ketika hasil otopsi yang ada di rumah sakit Bayangkara Terima kasih 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 Pemeriksaan bagian buah dan pemeriksaan bagian dalam jenazah atas nama Andi Oktavian yang ahli lakukan tersebut, apa kesimpulannya? Nah disini itu sampaikan, pada pemeriksaan ditemukan dua buah luka tembak masuk pada dada sisi kiri dan sebuah luka tembak masuk pada mata kiri Serta dua buah luka tembak keluar punggung sisi kiri, sebuah luka tembak keluar pada pelipis kiri, patahnya tulang-tulang kepala dan iga, patahnya tulang-tulang kepala dan iga Robeknya seraput keras dan lunak otak, jaringan otak, otak selah iga dan paru-paru akibat senjata api Selanjutnya ditemukan pendarahan dalam rongga dada kiri dan otak, sebab mati orang ini akibat luka-luka tembak pada dada yang robek paru sehingga mengakibatkan pendarahan Yang pertanyaan saya, ini menyangkut tadi yang saya sebutkan dua kali, tulang-tulang kepala dan iga robek selaput keras dan lunak otak, jaringan otak, otot, selah iga Apakah itu hanya diakibatkan oleh tembakan saja atau ada bentuk benturan, benturan benda tumpun? Tidak ada, itu adalah suatu, saya tulis semengini dengan satu rangkaian dari pendarahan utak akibat itu Jadi tidak ada ya? Selain referensi tadi yang tadi ibu sudah sampaikan, apakah ibu pernah membaca sebuah buku? Ada buku pelanggaran abrak, pembunuhan pengawal ARS? Pernah baca buku? Coba lihat disini, maaf Tidak ya? Atau ibu pernah menyimak di sebuah media berkaitan dengan peristiwa ini di TransTV? Pernah lihat? Pernah mengikuti? Tidak ya? Apakah proses forensik yang ibu lakukan itu, yang kemudian ibu mengeluarkan hasilnya, siapa yang bertanggung jawab terhadap itu? Apakah pimpinan langsung atau ibu sendiri yang bertanggung jawab terhadap keahlian ibu itu? Kahlian sendiri yang bertanggung jawab terhadap keahlian tadi Ibu sendiri ya? Jadi ibu sendiri yang bertanggung jawab terhadap keahlian, siapa ya? Dokter Farah, tadi saya masih ingin komentar ya dari dokter Adel Firman Shah, dokter Ahli Forensik Rumah Sakit Jertongan Ibu Susu Saya bacakan lagi atau bagaimana? Cukup, cukup di mana? Tadi saya ahli menyampaikan bahwa memungkinkan adanya misi ya, kalau saya tangkap tadi begitu ya Betul atau gimana? Pada umumnya ya, sesuai dengan ibu pengetahuan yang ada, untuk lupa-lupa dalam gelap berlaka, itu mengungkinkan ada komisinya Nah, kembali pertanyaan saya, tadi di penegasan Apakah lupa-lupa yang diakibatkan oleh korban ini, jenazah yang ini Akibat buka tembakan jarak dekat atau jarak jauh? Kalau pada langsung saya, bukan akibat buka tembakan jarak dekat Kalau saya keinginan Ya, silakan berbicara itu ya Terima kasih, Pak Jelis Terima kasih, Pak Jelis Dan Pak Jelis ya Saudara Ahli Saudara Ahli Saudari Ahli Dokter Para dan Mas Ria Ada yang memperiksa Paismu Almarhum Bukan pemperiksaan Bukan pemperiksaan Baik Kalau yang memperiksa Reza Tadi Dokter Farah Baik Dokter Farah Dokter Farah menemukan di waktu pemperiksaan itu Tadi dijelaskan di mata dan Reza di dada Reza di dada Ada berapa? Ada dua Ada dua di dada Baik Saya mau mencocokkan sedikit nih Dokter pernah Waktu sidang Kak Ulim wabung di Jakarta Selatan Mengikuti gak bersidangnya? Tidak Tidak Baik Saya mau coba cocokkan ini Kita mau cocok-cocok lagi Dari Keterangan dokter Yang merupakan fakta Dokter Meriah Dan memberiksa Sama keterangan ini Jadi gini Ada di halaman 15 Kutusan pengajulan Jakarta Selatan Dari 210 halaman Saya bacakan Atas kejadian penembakan yang dilakukan Anggol TFP terhadap saksi Brikka Faisal Hasbi Aleya Dan kawan-kawan yang tersebut Sebagai soal Polisi Saksi Brikka Faisal Hasbi Aleya Mengambil tindakan Turun Untuk kelas tengah pintu mobilnya Dan keluar Sambil membawa Sedang apinya Lalu membalas Perbali dua orang Anggol TFP tersebut Secara perarah dan terukur Atas balasan penembakan Dari saksi Brikka Faisal Hasbi Aleya Kepada dua orang Anggol TFP Yang mengendakkan Pantai Malarikan Ini tersebut Ternyata Itu bernormat Fais Ahmad Syukur Saya tidak sebut Terkena gimana Saya lanjutkan Kemudian Orang kedua Yang terkena tembakan Adalah Andi Oktiawan Pada punggung sisi Sebelah kiri Sebagai mana Fisun Yang terkena pesan Oke Ya menembak Di situ Maku dua kali Sebelumnya ada peringatan Halaman sebelumnya Saya tidak belajar Ada peringatan Jadi untuk menembak peringatan Kemudian Ada penembakan Yang kedua Dua kali Menembak Fais Dan menembak Andi Kalau Fais Saya tidak sebut Karena dokter Tampai pesan Nah kemudian Ada penembakan Penembakan lagi Tapi sporadis Itu tidak Dijelaskan di sini Dan penembakan Kebar Artinya ada Empat kali penembakan Kalau misalnya Kita mengajur Kepada ketam ini Pertanyaan dari mana Putusan KM 50 Di mana Dia ada Betul Dia menembak Beritika ini Dua kali Kena Fais Kena Andi Tapi Barusan Dokter mengatakan Ada dua Lepas tembakannya Andi Oh sorry Berarti dokter Berarti dokter Mas Rian Nah Saya mencocokkan tadi Saudara tadi Saudariknya Ditanya Andi Ditanya Sama Yaksa Sama Mangelis Tadi Saya dengar Tadi dua kali Tembakan Di dadanya Sedangkan Di sini Kalau kita mencocokkan Harusnya kan Ditembaknya Kena Andi dua kali Ada Dikerasi Saya tidak tahu Cara menembak Saya tidak tahu Cara menembak Yang terakhir Adalah Luka yang ada Di tubuhnya Saya lanjutkan Lagi Bapak Puasa Apakah Yang Ketorangan Puasa Terlalu Keterangan Bapak 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 Dalam Pertimbangan Hati Dari Pembelaan Dan Juga Dari Dawa Sama 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 Ya Sama Ya Makanya Saya Bercokok Saya Lagi Sekarang Kemudian Kita Tadi Mengajuk Halaman Selanjutnya Halaman 35 Karena Di halaman 35 Di halaman Berikutnya Halaman Maaf Bukan 35 Oh Iya Nah Begini Di halaman Selanjutnya Selanjutnya Saya Sebutkan Ada Dua Tempatan Ada Satu Tempatan Yang Dari Belakang Terbus Ke Depan Nah Tapi Menurut Keterangan Saudari Barusan Ada Dua Ya Diperiksa Ada Dua Ada Dua 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 Terbang 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 Keluar Terbang Berarti Kan Kalau Dari Sisi Yang Saya Bukan Tadi Berarti Ada Ketidak Cocokan Nah Mungkin Ada Penimbangan Lagi Makanya Mari Kita Ke Halaman Berikutnya Di halaman Berikut Nah Di halaman Berikutnya Mereka Mengatakan Di sini Di halaman 18 Tadi kan Di halaman 15 Sekarang Di halaman 18 Yang 18 Ada Statement Dan Kemudian Saksi Brika Faisal Hasbi Aleya Tadi Yang Menembak Tadi Dan Ibda Muhammad Yusmin Dan Ibda Elwira Berlari Menghampiri Mobil Cepro Warna Abu Abu Milik Anggota FPI Dan Mengamankannya Sekaligus Melakukan Penggeledahan Selan Selanjutnya Selanjutnya Saksi Berikutnya Melakukan Penggeledahan Terhadap Empat Orang Yang Anggota FPI Yang 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 Menarik Adalah Disini Ada Statement Dan Putusan Ini Di Di Penggeledahan Itu Ditemukan Satu Orang Laki Laki Menggunakan Baju Merah Yang Tergeletak Terima Sampai 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 Terima kasih telah menonton!